Intro Hai Anak kembar, mulutnya lagi disumpel Apa kabar? Good people Ngomong-ngomong ya, hari ini aku mau bikin bekal buat ke lokasi syuting Bagaimana serunya? Yuk, kita bikin bekal Yuk, ayo ikut aku Hai, nama aku Ricky Cuaca, biasa dipanggil Ricu Sekarang aku berkegiatan sebagai pemain sinetron Dan juga aku penyiar radio Dan sekarang aku mempunyai sebuah proyek yaitu single terbaru aku Single pertama sih, judulnya Cuaca Cuka, cama, cuka, cuka, cama, cuka Ya, hari ini aku bakalan bikin martami Good people tau martami artinya apa? Martabak mie Dan aku bikin salad buah juga karena kan aku orangnya suka makan buah Dan di depan aku sekarang udah ada bahan-bahan buat bekal aku ke lokasi syuting nanti Ini dia bekal-bekalnya nih Dari good people lihat nih, ada mie Ada telur Ada garam dan segala macemnya Pastinya good people tau dong kita bakal bikin apa Ya, bener sekali kita bikin tumpang Hah, tumpang? Dimana-mana kalau orang bikin mie yang bakal mie Mie dong, gimana sih? Nah sekarang aku bakalan ngerebus mie Yang dimana tadi mie-nya dari tadi udah aku rebus ya tuh Udah mulai mateng Udah mulai keliatan melar atau mekar Melar perut gue kali melar Telurnya udah siap dikocok Nah caranya kayak gini nih Banyak banget nih kayaknya nih Lumayan nih buat bagi-bagi 60 orang Kita kocok nih, kita aduk nih Seset lagi kita bakal masukin mie dan telur yang udah kita aduk secara bersamaan Langsung aja ya sekarang nih minyaknya udah panas udah ngebul banget nih Tuh Satu Dua Tuh Tuh, diratain Set Wah, ini dikit lagi nih Ini aku balik ya sekarang ya Nah, tuh Gimana? Udah mulai keliatan kan bagaimana sedapnya masakan martami dari Riki Cuaca ini Tuh Sip Nah Kayaknya udah jadi nih martami aku Nih Kita langsung salin-langsung ke piring ya Nih Sip Sekarang kan kayaknya sepi banget gitu ya Kalo misalnya gak pake yang namanya saus tuna Terus ditambah lagi pake ada sedikit garnish-garnishnya Ntar pokoknya enak banget deh bikinannya Kita masukin yang pertama adalah Bawang putih dan bawang bombay yang udah aku potong-potong tadi Nih, tuh Nah Setelah itu Aku langsung masukin tuna yang udah aku siapin dari tadi nih Tuh Tuh, liat tuh kan Nah, aku sekarang tambahin saus Karena aku orangnya pedas kan doa yang pedas Tuh Tuh Hmm, enak banget nih kayaknya Hmm, enak banget nih kayaknya Oke Kita matiin kompor ya Sip Nah Langsung kita tuang ke atas Eh apa, martabak mie yang udah kita siapin tadi Tuh Tuh Hmm Hmm Oke Nah, setelah aku selesai membuat martabak mie saus tuna ala ricu asik Aku bakalan bikin salad buah juga Karena ini bisa jadi pilihan juga nih Buat jadi sarapan juga jadi lebih sehat Aku bakalan potong-potong buah ini Tuh Sip Sip Tuh, ini buah naga nih Setelah itu Terakhir adalah Melon Sip Ya, setelah semua buah-buah tadi kita potong Kita tinggal langsung siramin ke mayonnaise Nih, mayonnaise ini kayak gini tuh Langsung masukin ke buah-buahan yang kita potong tadi Gampang banget kan cara bikinnya Iya Ini dia Martabak mie saus tuna Dan juga salad buah ala ricu Yang istimewa, sehat, lezat, dan hemat Pokoknya makanan ricu bikin candu Semoga bekal favorit saya bisa menjadi inspirasi Dan terus berbagi resep Bikin bekal yuk